CEO Air Asia Anthony Francis Fernandez atau kerap disapa Tony Fernandez langsung turun tangan pasca hilangnya pesawat Air Asia QZ8501 28 Desember 2014. Namun Tony mengaku enggan berspekulasi mengenai sebab hilangnya pesawat yang bertolak dari Surabaya menuju Singapura ini. Pernyataan disampaikan Tony saat mengunjungi krisis center di Bandara Juanda, Minggu malam. Pesawat Air Asia QZ8501 hilang kontak sejak Minggu 28 Desember 2014 pagi. Pesawat membawa 155 penumpang serta tujuh awak. Minggu petang pencarian pesawat dihentikan sementara waktu dan akan dilanjutkan Senin pagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.